Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menginstall ERC213 dengan menggunakan konfigurasi menu yang paling sederhana. Temperatur setting ini memiliki 2 sensor suhu, dan juga memiliki 2 klip pengunci. Ada 5 fitur menu konfigurasi, dan semua ini sangat kompatibel dengan semua sensornya. Umumnya, temperatur setting ini dapat diaplikasikan untuk unit lemari es ataupun freezer. Kita bisa pasang kontrol ini menggunakan 2 klip pengunci yang telah disediakan. Selanjutnya, kita pasang kabel kontrol pada terminal 1 dan 2 untuk kompresor. 3 dan 4 untuk kabel power inputnya. Kemudian, 5 untuk defrost dan 6 untuk kontrol fan. Sedangkan nomor 9 dan 10 untuk sensor dingin, 10 dan 11 sebagai sensor panas. Kemudian, nomor 12 sampai 14-nya bisa digunakan untuk yang lain-lain seperti alarm dan mode yang lainnya. Setelah itu, kita bisa nyalakan kontrolnya, dan kita akan masuk ke menu, dan kita akan pilih sesuai kebutuhan kita. Tekan dan tahan panah kembali selama lebih dari 3 detik. Untuk masuk ke menu konfigurasi, kita bisa lihat tabel pemilihan aplikasi di buku manualnya. Dan pilihlah aplikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini, kami akan pilih settingan dengan waktu penghentian defrost. Jadi, kami akan memilih menu AP nomor 3. Pilih aplikasi dengan menekan tombol atas atau bawah. Kemudian, kita tekan tombol set untuk menyimpannya. Setelah aplikasi ini disimpan, maka tampilan pada layar akan menunjukkan seperti ini. 006 yang merupakan kode dari parameter sensor. Kemudian, kita bisa tekan tombol set. Jika teman-teman menggunakan salah satu sensor yang disertakan dengan kontrol, maka gunakanlah nilai defalut, yaitu N10. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!